Tangan-tangan ke kanan, turun. Kakak-kakak, kali ini kita akan kembali mengejarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk belajar dari kisahnya Samuel. Nah, kita sudah tahu ya kalau Samuel ini, dia bertumbuh akan ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Dan kali ini kita akan mengajarkan anak-anak sekolah minggunya untuk taat kepada perintah Tuhan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia ya, Kak. Oh ya, Kak, bagi kakak-kakak yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Superbook Indonesia atau mau bergabung menjadi bagian dari Superbook Indonesia, bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya, Kak. Untuk permainan kali ini, kakak-kakak tidak memerlukan alat bantu apapun. Jadi, mudah sekali melakukannya. Kakak-kakak bisa melakukan permainan ini untuk satu kelas sekaligus tanpa membagi-bagi kelasnya. Nah, mau tahu contoh permainannya? Ini dia nih, Kak. Jika kakak berkata, Eli berkata, maka anak-anak harus mengikutinya. Dan jika kakak tidak berkata, Eli berkata, maka anak-anak tidak boleh mengikutinya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Yuk, kita lihat cara bermainnya. Kita mulai bermain. Ikuti instruksinya ya. Eli berkata, lompat tiga kali. Eli berkata, tutup mata. Buka mata. Eh, kakak salah. Buka mata. Eh, kakak salah. Eli berkata, lompat tiga kali pakai kaki kanan. Wah, kaki kanan. Lompat tiga kali pakai kaki kanan. Wah, kaki kanan. Kaki kanan. Dari permainan ini, anak-anak diajarkan bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Nah, kakak-kakak yang mau mendapatkan update-update terbaru dari Superbook Indonesia, boleh dong di-follow akun-akun sosial media dari kita ya, kak. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia, kak. Terima kasih berkati. Bye!